9 Star Hegemon Body Arts Season 419 Terungkap 30 mayat abadi, ditambah 2 dewa abadi, 2 dewa, semuanya milik ras manusiamu. Begitu Long Chen selesai berbicara, seseorang segera mengajukan penawaran, dan ketika dia mengajukan penawaran, itu adalah jenis yang membuat orang takut sampai mati. Kamu gila. Beberapa orang berseru, orang ini akan membuat keluarganya bangkrut, apakah dia akan memenangkan kuali perunggu ini? Jelas, orang itu langsung melaporkan batasnya. Mereka telah merindukan kunding sebelumnya, dan sekarang mereka tidak ingin merindukan kian ding lagi. Jika sebelumnya mereka skeptis dengan kuali perunggu, tapi sekarang, mereka tidak curiga sama sekali. Karena beberapa tradisi kuno, diketahui bahwa kian kunding dibagi menjadi 2 kian kunding. Sekarang kian kunding telah muncul, dan cocok dengan buku bergambar yang disediakan oleh perusahaan perdagangan Long Teng, sama sekali tidak mungkin palsu. Kuali surga dan bumi, artefak yang kacau balau adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu telah diambil oleh makhluk hantu itu sebelumnya, dan kali ini, jika mereka melewatkannya lagi, mereka akan menabrak tembok. 58 mayat abadi, ditambah 7 senjata abadi, 3 diantaranya berasal dari ras manusia. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua datang dari kotak setan. Ya Tuhan! Itu adalah pembangkit tenaga listrik iblis. Dia juga berkompetisi untuk kunding sebelumnya, tapi dia tidak bersaing dengan pembangkit tenaga hantu. Sekarang dia telah meledak dengan seluruh kekuatannya. Begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, hadirin terdiam. Latar belakang lelaki tua itu terlalu kuat. Tawaran ini menghentikan semua orang. Long Chen melihat kesekeliling penonton dan sedikit tersenyum, sepertinya tidak perlu satu, dua atau tiga kali. Diperkirakan tidak ada yang lebih tinggi dari harga ini, jadi ayo buat kesepakatan. Bang! Long Chen melemparkan palu di tangannya ke tanah, dan masalah itu selesai. Kemudian pintu kotak dibuka, dan seorang lelaki tua bertopeng perak keluar. Itu adalah pemuja surgawi bawaan dari ras iblis, dan auranya sangat menakutkan, tetapi bahkan dia tidak berani mengungkapkan wajahnya, dan bahkan membuat berbagai penyamaran untuk napasnya, jelas takut dikenali. Ayolah! Long Chen sangat lugas, dia mengulurkan tangannya secara langsung, lelaki tua itu tidak berbicara omong kosong, dan melemparkan batu dunia langsung ke Long Chen. Pop! Long Chen meraih batu dunia dengan tangan besar, dan sebelum dia bisa memeriksa apa yang ada di dalamnya, dia tiba-tiba mendapat tanda peringatan, dan ancaman kematian yang mengerikan menyelimutinya. Long Chen terkejut dan marah, berpikir bahwa lelaki tua itu akan berkomplot melawannya, dia meraung dan meninju di depannya. Dan pada saat dia menembak, dia tahu bahwa dia telah salah menyalahkan iblis tua itu, karena iblis tua itu juga meraung, meraih tripod perunggu dan mundur, dia pikir itu adalah perubahan Long Chen, kepadanya serangan diam-diam. Ledakan Ledakan yang mengejutkan, seluruh panggung hancur, gelombang udara yang menakutkan tumpang tindih, dan kekuatan besar langsung membalikkan kubah tempat tersebut, dan banyak orang kuat terlempar oleh gelombang udara. Perubahan mendadak membuat semua orang lengah dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen, kamu pembohong, mati untukku. Pada saat ini, raungan menyeramkan menyebar ke seluruh venue. Ketika mereka mendengar suara itu, semua orang terkejut dan mengenali pemilik suara itu untuk pertama kalinya. Dia adalah makhluk hantu yang baru saja mengambil kunding. Saat ini, dia benar-benar muncul lagi dan menembak Long Chen. Long Chen baru saja meninju dan menabrak tirai tipis yang aneh. Dia sangat terkejut sampai darahnya melonjak, dan dia mundur beberapa langkah. Long Chen senang saat melihat sosok terjerat ki hitam di depannya. Untungnya, orang ini datang terlambat, jika tidak palsu kedua tidak akan dijual. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kuali Kiankun dinilai oleh perusahaan dagang Long Teng. Bagaimana saya bisa berbohong? Long Chen tidak akan mengakui bahwa dia berbohong jika dipukuli sampai mati. Dunia kotoran. Makhluk hantu itu meraung, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangan yang besar, dan cahaya kemasan di tangannya bergetar. Itu adalah kuali perunggu yang baru saja dia potret. Namun, kuali perunggu saat ini tampaknya telah kehilangan warnanya, tidak hanya tanpa paksaan dewas sebelumnya, tetapi juga tanpa nafasnya, tampak lesu. Ledakan. Makhluk hantu itu bergetar, dan kuali perunggu berkibar dengan karat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika karat terlepas dari kuali perunggu, wujud asli kuali perunggu itu terungkap. Ini adalah sesuatu yang baru saja dibangun. Anda berpura-pura menjadi kuali dengan benda ini. Pergi ke neraka. Makhluk hantu itu melambaikan tangannya, dan kuali perunggu itu seperti meteor, menghancurkan kepalanya dan menutupi wajahnya di Longchen. Ledakan. Longchen mengayunkan tinjunya, dan dengan suara keras, kuali perunggu itu terbang ke udara, dan kuali perunggu itu menggelinding keluar. Ketika mereka berguling di depan semua orang, mereka berseru, kuali perunggu itu ditinju ke dalam lubang oleh Longchen, dan seluruh kuali itu berubah bentuk. Pada saat itu, semua orang tercengang. Jika itu adalah kuali sungguhan, bagaimana bisa begitu lemah? Ini benar-benar palsu. Dan sebelumnya, pembangkit tenaga iblis yang baru saja membuat kesepakatan dengan Longchen masih memegang, dingkering, dengan erat, tetapi kali ini matanya berubah. Karena dia terkejut menemukan bahwa setelah, kunding, ada di tangannya, aura dewa dengan cepat menghilang, dan kilauan itu berangsur-angsur memudar. Kapan? Dia meninju kuali perunggu, dan dengan suara keras, kuali perunggunya juga penyok. Pada saat itu, tubuhnya bergetar dengan cepat. Longchen Orang tua dari klan iblis mengertakkan gigi, suaranya keluar dari celah di antara giginya, dan niat membunuh yang mengerikan menyapu langit dalam sekejap. Hei, hei, jangan bersemangat, jangan bersemangat. Longchen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, mari masuk akal, saya mendapat dua kuali perunggu, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah kuali kiankun. Semua ini telah didiskusikan dengan perusahaan Longteng sebelumnya. Longchen mengatakan ini, dan tiba-tiba, wajahnya sangat berubah, seolah-olah dia telah melewatkan intinya, dan buru-buru mengoreksi. Ini semua tentang aku, dan perusahaan Longteng. Itu, itu, momong-momong, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perusahaan Longteng. Longchen tampaknya sangat cemas dan ingin membenarkan perusahaan Longteng, tetapi ada kecenderungan semakin gelap dan gelap. Ini untuk membunuh mereka. Ledakan. Pada saat ini, Dao Dao Senhui menembak dari segala arah, dan formasi besar lahir. Kulit kepala Longchen mati rasa sesaat, dan dia dikunci oleh formasi besar. Longchen, jangan bicara omong kosong. Jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada semua orang hari ini, jangan pernah berpikir untuk tetap hidup. Sian Tianzun dari perusahaan perdagangan Longteng meraung, dan dia segera mengaktifkan formasi besar. Om. Tapi yang membuatnya takut adalah gelombang dia baru saja memulai formasi besar, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa formasi besar itu mulai lepas kendali, dan mulai lepas kendali. Panggilan. Tiba-tiba Xia Chen, Guo Ran, Bai Xi Xi, Bai Xiaole dan lainnya semua muncul di samping Longchen, dan pada saat ini, kecemerlangan ilahi dari formasi besar menyelimuti Longchen dan yang lainnya. Bos, ayo pergi. Perusahaan perdagangan Longteng mengatakan bahwa setelah mereka putus, untuk pembagian rampasan, kita akan membicarakannya nanti. Teriak Xia Chen, dan tiba-tiba menghancurkan jimat di tangannya. Ledakan. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Longchen, tetapi mereka mengambil langkah terlalu lambat. Serangan mereka bahkan tidak menyentuh pakaian Longchen, dan Longchen dan yang lainnya menghilang begitu saja. Saat Longchen menghilang, mata semua orang tertuju pada orang-orang di bank komersial Longteng. Berani berkolusi untuk menipuku, pergi ke neraka. Makhluk hantu itu meraung, dan energi hitam tak berujung menyelimuti seluruh tempat dalam sekejap. Bab 4182, Buah Dao Surgawi Tertinggi Ketiga Bos, bagaimana kamu mendapatkannya? Kedua kuali itu. Xia Chen diam-diam merusak kekuatan formasi besar bank komersial Longteng, mengubah kekuatan segel menjadi kekuatan teleportasi, dan semua orang dikirim dalam sekejap. Pada saat ini, mereka diteleportasi ke tepi negara Raja Suci, dan mereka sekarang bergegas kembali dengan kapal terbang. Saat ini, Guoran memiliki kesempatan untuk menanyakan hal ini. Anda harus tahu bahwa dia dan Xia Chen sudah lama khawatir. Hei, ini semua bantuan dari kuali Qian Kun. Bagaimana kita bisa tahu bahwa perbedaan antara rune kuali Qian Kun dan kuali Kun begitu besar? Long Chen tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Xia Chen dan Guoran tersadar, tetapi kata-kata ini semuanya adalah transmisi jiwa. Semakin sedikit orang yang tahu tentang Qian Kun Ding, semakin baik. Bukannya Long Chen tidak mempercayai mereka, tetapi Qian Kun Ding terlalu terlibat, jadi jangan membawa mereka sebab dan akibat yang buruk. Rasanya menyenangkan melarikan diri setelah menipu uang. Guoran tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Ketika saya berpikir bahwa begitu banyak orang telah ditipu oleh mereka, terutama Xian Tian Tianzun yang begitu banyak, saya merasa sangat puas. Oh, saya tidak tahu apa yang terjadi pada perusahaan dagang Long Teng. Aku sangat mengkhawatirkan mereka. Xia Chen pura-pura menghela nafas, dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat membenci fakta bahwa perusahaan dagang Long Teng diam-diam mengorbankan umat manusia untuk mata iblis. Yang terbaik adalah menghancurkan kekuatan seperti itu secepat mungkin. Untungnya, saya beruntung kali ini. Setelah menyontek yang pertama, masih ada waktu untuk menyontek yang kedua. Long Chen tersenyum dan menipu dua kali, dan ini adalah pertama kalinya bagi Long Chen. Ayo, bagi rampasannya, dewa abadi milikmu, dan mayat milikku. Long Chen mengeluarkan para dewa dari batu dunia lain, meletakkan semua mayat ke dalam satu batu dunia, dan semua dewa ke dunia lain. Batu. Ketika Xia Chen dan Guoran memegang batu dunia dan melihat prajurit abadi yang terbaring di dalam, mereka hampir melompat ke girangan. Benda ini sangat berharga bagi mereka. Meski ada enam senjata ajaib dari alam hantu, itu tidak masalah. Mereka tidak dapat menggunakannya, tetapi mereka dapat belajar, belajar dan belajar darinya. Direkomendasikan, aplikasi yang saya gunakan baru-baru ini, Mimiria Dingap membaca dalam case dan membaca dengan lantang secara offline. Dan tujuh senjata abadi dari pembangkit tenaga iblis, tiga diantaranya berasal dari ras manusia, dan sisanya adalah senjata ilahi dari keluarga monster. Meskipun semua senjata ilahi ini telah mati, hanya menyisakan cangkang kosong, tetapi masih kuat. Xia Chen dan Guoran tidak berani membawa mereka keluar untuk menonton, jadi mereka hanya bisa menunggu untuk kembali dan menemukan tempat rahasia untuk membawa mereka keluar. Long Chen juga tenggelam dalam kegembiraan. Long Chen menempatkan mayat-mayat ini berdampingan di tanah hitam. Ketika mayat abadi ini muncul, tanah hitam tampaknya menjadi sangat aktif dan mulai melahap dengan panik. Ini seperti binatang buas yang diberi makan dengan rakus. Setelah mencicipi kelezatan daging dan darah, ia tidak akan pernah memakan rumputan dan dedaunan hijau lagi. Namun, mayat abadi ini terlalu besar. Hanya lima mayat yang bisa ditempatkan di area tanah hitam sekaligus. Sebagian besar mayat ini berasal dari keluarga monster-monster, dan hanya sedikit yang berasal dari keluarga iblis. Ketika mayat-mayat ini mulai membusuk, di ruang yang kacau, udara kacau tak berujung mengalir, dan kayu bulan dan kayu matahari menyerap energi kehidupan dan mulai tumbuh kembali dengan cepat. Huo Lingger berteriak kegirangan, seperti anak kecil yang mendapat persediaan makanan ringan yang tak ada habisnya, api matahari bulan dan api matahari menyala dan berkembang. Teratai darah tongtian juga terus berlipat ganda, tumbuh lebih cepat, dan biji teratai jatuh secara otomatis saat matang. Mereka tidak membutuhkan longchen untuk melakukannya sama sekali, mereka bereproduksi sendiri. Pada saat ini, kolam darah dibuka di ruang yang kacau, dan ratusan pohon teratai salju di kolam darah tumbuh subur dan tumbuh dengan subur. Sayangnya, inti dari mayat-mayat ini telah dihancurkan, jika tidak, energinya akan berkali-kali lebih kuat. Namun, jika inti kristal tidak dihancurkan, mereka tidak akan menjualnya sama sekali, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk memurnikannya menjadi boneka, atau mengabadikannya untuk mengendalikannya dengan kekuatan keyakinan. Longchen diam-diam menjerit kasihan. Pada saat yang sama, Longchen juga berpikir, pembangkit tenaga abadi yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, inti kristal dihapuskan, dan dapat melepaskan energi yang mengerikan, bagaimana jika pembangkit tenaga abadi yang baru saja terbunuh. Saat mayat abadi ditelan, Longchen menemukan bahwa pohon daus surgawi dan pohon kaca-kaca tujuh harta karun di tengah tanah hitam juga berubah. Ukurannya tidak banyak berubah, tetapi pada daunnya, ada rune baru. Aku pergi, bagaimana aku melupakan janggut ini? Longchen tiba-tiba menemukan bahwa di bagian paling atas pohon daus surgawi, beberapa buah tiga warna lahir. Buah daus surgawi tertinggi tiga ekstrim. Pohon daus surgawi sekuat sebelumnya. Dalam jarak tertentu, setelah kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi tiga tingkat dan pembangkit tenaga listrik tingkat siantian Tianji yang terbunuh, energinya diam-diam diserap olehnya. He he, legiun darah nagaku akan menjadi legiun tertinggi. Longchen memegang buah daus surgawi, wajahnya penuh kegembiraan. Saat mayat terus ditelan, hukum di ruang kacau mulai berubah secara diam-diam, dan berbagai energi dilepaskan, dan ruang kacau tampaknya menggunakan energi ini untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ketika Longchen melihat Kuali Kiankun di ruang jiwa, dia tiba-tiba menemukan bahwa Kuali Kiankun telah menghilang. Penemuan ini membuat Longchen ketakutan hingga berkeringat dingin. Ketika pikiran tenggelam dalam ruang yang kacau lagi, Longchen menemukan bahwa gelombang Kiankun ding benar-benar berlari ke ruang yang kacau, dan berdampingan dengan biji terata emas, tergantung di atas kehampaan. Ketika dia melihat Kuali Kiankun, Longchen menghela nafas panjang, dan hatinya jatuh. Sepertinya Kiankun ding membantuku menipu, dan itu juga akan menguntungkan. Longchen memandang Kuali Kiankun yang melayang di atas kehampaan. Meskipun dia tidak tahu mengapa itu muncul di sini, Longchen tahu pasti ada sesuatu yang dia butuhkan di sini. Longchen menemukan bahwa karat di Kuali Kiankun tidak lagi rontok, tetapi mulai meleleh, dan karat yang meleleh sepertinya terserap olehnya. Longchen tahu terlalu sedikit tentang Kuali Kiankun, tetapi satu hal yang pasti, mayat-mayat ini juga harus bermanfaat bagi Kuali Kiankun, jika tidak maka tidak akan datang dari ruang jiwa ke ruang kacau. Kapal terbang Xia Chen melaju kencang, dan segera memasuki kawasan perkotaan utama Seng Wangsu. Karena susunan besar diatur oleh perusahaan komersial Longteng, Xia Chen hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan untuk mengubahnya menjadi kekuatan teleportasi, tetapi arah dan jarak teleportasi, Xia Chen tidak dapat mencapai kontrol yang tepat. Untungnya jarak teleportasinya tidak terlalu jauh, tapi ada penyimpangan arah yang besar. Arah memasuki kota utama adalah area di Menrace. Longteng dan yang lainnya tidak berani menyombongkan diri langsung melalui wilayah di Menrace. Anda harus tahu bahwa Longteng telah membunuh pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya diwarnai dengan kebencian iblis yang tak ada habisnya. Ketika pembangkit tenaga iblis melihatnya, dia akan tahu berapa banyak iblis yang telah dia bunuh dan akan segera menyerangnya. Dibandingkan dengan monster, iblis lebih bersatu. Longteng bisa melewati monster, tapi dia tidak berani berjalan langsung melewati iblis. Setiap orang harus mengambil jalan memutar untuk kembali ke area ras manusia. Setelah kembali ke area ras manusia, mereka bersiap untuk mengambil jalan pintas dan kembali ke Akademi Lingqiao. Longchen, mati. Kekosongan bergetar, aliran kematian yang tak berujung mengalir, dan pembangkit tenaga listrik hantu, yang terbungkus gas hitam, muncul lebih dulu dan bergegas menuju Longchen. Bab 4183, Hantu Teroris Kapal terbang Longchen diam-diam mendekati area umat manusia, dan Xia Chen juga mengaktifkan kemampuan sembunyi-sembunyi, sehingga dapat ditemukan, menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik hantu ini memiliki metode pelacakan yang unik. Panggilan. Pembangkit tenaga hantu baru saja muncul, dan sesuatu terbang menuju Longchen, dan Longchen terkejut. Itu adalah kepala, dan itu adalah kepala orang kuat bawaan Tianzun dari perusahaan perdagangan Longteng, dan makhluk hantu itu membunuhnya dengan tangannya sendiri. Longchen terkejut di dalam hatinya. Sangat sulit bagi Raja Abadi untuk mengalahkan Xian Tian Tianzun, dan jika dia ingin membunuh Xian Tian Tianzun, itu berarti kekuatannya jauh lebih unggul dari lawan. Panggilan. Longchen mengelak dan menghindari kepala, karena Longchen menemukan ada rune aneh di kepala, dan dia tidak berani mengambilnya dengan gegabuh, karena takut terjebak dalam jebakan. Ledakan. Kepala lelaki tua dari perusahaan perdagangan Longteng tiba-tiba meledak, dan Dewa Xian Tianzun mungkin meledak dalam sekejap. Longchen terkejut. Dia tidak menyangka makhluk hantu ini memiliki cara yang menakutkan, dan dia tidak bisa menghindari pukulan ini. Karena begitu dia menghindarinya, gelombang udara yang menakutkan itu akan langsung menuju ke Bai Shishi dan yang lainnya di belakangnya. Mungkin Bai Shishi, Bai Xiaolei, Guo Ran, dan Xia Chen bisa mengatasinya, tapi Mu Qingyun, Luo Bing, Luo Ning, Zhong Ling, dan Zhong Siu kemungkinan besar akan dihancurkan oleh kekuatan ledakan yang mengerikan ini. Ledakan. Teriak Longchen dengan marah, pancaran kemasan dari seluruh tubuh mengalir, dan memanggil Raja Naga untuk bertarung dengan keras. Ketika terkena kekuatan yang menakutkan, Longchen sepertinya terkena meteor, dan darahnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Titik. KKKK. Kekosongan di belakang Longchen meledak seperti cermin, dan retakan itu langsung menuju ke langit, dan Longchen berada di tengah celah seperti jaring laba-laba. Pada saat itu, ki dan darah Longchen melonjak di tubuhnya seperti tsunami, dan kekuatannya seperti kuda liar yang berlari liar di tubuhnya. Longchen kehilangan kendali atas tubuhnya dalam sekejap. Mati. Makhluk hantu itu sepertinya sudah lama mengharapkan pemandangan ini, memegang belati tulang dan menusuk alis Longchen, gerakannya seperti hantu, tidak dapat diprediksi. Longchen menyaksikan tanpa daya saat belati tulang hendak menembus alisnya, tetapi tubuhnya tidak patuh. Pada saat itu, Longchen terkejut dan marah, dia masih jatuh ke dalam perangkap hantu, dia memiliki semua kekuatan, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Kapan? Tepat saat belati tulang hendak menembus alis Longchen, pedang panjang emas menebas kehampaan dan menjatuhkan belati tulang ke udara. Bai Shishi lah yang bergerak, menyelamatkan nyawa Longchen pada saat kritis, dan Bai Shishi juga berkeringat dingin. Untungnya, dia telah mengintegrasikan pedang panjang, dan pedang itu bisa pergi sesuai keinginannya. Pada langkah sebelumnya, Longchen akan mati. Tetapi pada saat pedang panjang itu terlepas dari belati tulang, Bai Shishi mengerang. Pedang panjang emas itu sebenarnya diwarnai dengan aura hitam, dan nafas langsung menuju telapak tangannya dan terkikis di sepanjang pedang panjang itu. Datang! Sisipkan kalimat, aplikasi yang saya gunakan baru-baru ini, Mimiria dingap membaca dalam case dan membaca dengan lantang secara offline. Makhluk hantu itu sepertinya tidak menyangka bahwa Bai Shishi dapat memblokir pukulan fatalnya. Kekuatan emas Bai Shishi sangat mengejutkan sehingga dia tidak bisa menstabilkan tubuhnya dan terbang mundur. Pergilah ke neraka, bocah. Guoran meraung, berlapis baja, dan pedangnya meraung. Itu benar-benar terlalu berbahaya sekarang. Bos hampir mati. Dia sangat marah sehingga dia menebas dengan pisau. Kecepatan Guoran sangat cepat, dan dia juga menemukan peluang bagus. Dia menebas jalur kemunduran hantu dan makhluk, dan api ditangani dengan sangat baik sehingga pisau ini cukup untuk membuktikan kekuatan Guoran. Makhluk hantu itu tidak bisa kabur, dan terpotong oleh pisau Guoran, tapi yang mengejutkan Guoran adalah pisau itu menembus tubuhnya, dan makhluk hantu itu berubah menjadi awan kabut hitam, tapi tidak sakit. Dia sama sekali tidak. Fisik menjadi tidak nyata. Guoran kaget, apa asal usul orang ini? Jimat penghancur langit. Saat Xia Chen berhenti minum, sebuah jimat meledak di kabut hitam, dan kabut hitam itu langsung menghilang. Tapi kabut hitam yang melayang dengan cepat memadat dan sama sekali tidak terpengaruh oleh jimat Xia Chen. Mata surga menyegel dunia. Tiba-tiba, sebuah pupil besar muncul di antara langit dan bumi, dan tiga bunga di pupil itu menyatu. Dengan munculnya pola tiga bunga, semua energi hitam antara langit dan bumi terkunci dalam sekejap. Itu murid. Di udara hitam tak berujung, terdengar suara keheranan dari makhluk hantu, Bai Xiaole mengaktifkan teknik pupil, membatasi gerakannya. Tapi dengan keterampilan muridmu, kamu tidak bisa menjebaku. Makhluk hantu itu mencibir, sosoknya muncul kembali di arus hitam, dan tangannya disegel. Buka kunci hantu. Makhluk hantu itu memberikan minuman dingin, dan tiba-tiba pola di atas kekosongan meledak, dan teknik pupil Bai Xiaole akhirnya terlambat untuk menjebaknya. Uff. Tapi saat dia dibebaskan dari perbudakan, sebuah pedangki ditembakkan langsung ke kehampaan, secara akurat menusuk kepalanya. Kepala makhluk hantu itu hancur, tetapi tidak ada darah, dan kepalanya berserakan dengan energi hitam. Pukulan ini juga tidak bisa menyakitinya. Ekspresi ngeri muncul di wajah Mu King Yun. Pedang ini adalah pukulan dari hati dan jiwanya, dengan kemauan kendo yang paling murni, tapi tetap tidak bisa menggoyahkan makhluk mengerikan ini gelombang perbaikan pedang. Sayang sekali wilayahmu tidak cukup untuk melukai asalku. Jika Anda terus tumbuh, mungkin Anda bisa. Aku tidak akan memberimu kesempatan, pergilah ke neraka. Makhluk hantu itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Mu King Yun, dan belati tulang di tangannya seperti gigi ular berbisa, menusuk Mu King Yun. Om. Tepat ketika Mu King Yun tahu itu tidak berguna dan ingin melawan dengan putus asa, pedang panjang guntur meraung, datang dengan keinginan untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Ledakan. Suara mengejutkan terdengar, dan makhluk hantu itu dipukul mundur oleh pedang Long Chen. Long Chen yang datang. Pada saat ini, Long Chen penuh dengan niat membunuh, dan pedang memaksa makhluk hantu itu mundur, dan salah satu tangan kirinya bola cahaya petir melesat dengan keras. Petir. Ledakan. Bola petir terbang keluar, dan para hantu merasa itu tidak baik. Kekuatan guntur menahan hantu. Dia ingin melarikan diri, tetapi sayang sekali Long Chen telah menghitung jarak dan meledakannya secara langsung. Dengan ledakan keras, cahaya guntur menutupi langit, dan makhluk hantu itu tidak bisa lagi berubah menjadi kabut hitam, dan tersapu terbalik oleh ledakan yang mengerikan itu. Uff. Dia menyemburkan setegup darah, dan gas hitam menghilang, memperlihatkan wajahnya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat wajahnya. Itu sama sekali bukan manusia, tapi mayat, wajahnya membusuk, dengan tulang putih terlihat, dan tampak seperti bangkei yang merangkak keluar dari kuburan. Darah yang dia semburkan berwarna hitam pekat seperti tinta, dan sesuatu tampak menggeliat di dalam, tampak sangat menakutkan. Tidak sopan datang dan pergi, dan kamu juga mengambil tipuanku. Setelah kejutan singkat dari Longchen, pedang panjang menunjuk ke langit, guntur memancarkan dunia, dan guntur menggelinding antara langit dan bumi, dan tersedot oleh pedang ini. Bentuk keempat kaitian. Ledakan. Pedang Longchen merobek langit dan bumi, menebas makhluk hantu dengan keinginan tak berujung untuk menghancurkan. Bab 4184, saya ingin rubah ini. Pedang Longchen mengguncang langit, guntur berputar, dan langit bergetar. Longchen memegang pedang gila guntur, dan serangan ini mengandung semua kekuatan Leilinger. Hanya kekuatan malapetaka Leilinger yang dapat menahan kekuatan makhluk hantu. Tidak peduli apakah dia adalah mayat atau ilusi, itu tidak dapat menyelesaikan kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan guntur. Saya hampir dibunuh oleh hantu dan roh sebelumnya, Longchen marah, dan pedang ini tanpa ampun. Makhluk hantu itu melihat pukulan Longchen, dan matanya penuh kengerian. Dia terus-menerus menderita dari serangan semua orang. Meskipun itu berubah menjadi ilusi dan dapat menyelesaikan sebagian besar serangan, dia masih harus menanggung sebagian darinya. Dan di antara serangan-serangan ini, itu adalah serangan Mukinyun, yang paling banyak menyebabkan kerusakan padanya. Serangan itu mengenai paku di kepala. Meskipun dia berpura-pura tidak ada apa-apa di permukaan, dia telah menderita luka yang gelap dan masih dalam pemulihan. Sekarang terus-menerus diserang oleh Longchen, bahkan lebih terluka. Longchen tidak memberinya kesempatan untuk menyesuaikan sama sekali, sama seperti dia tidak memberikan kesempatan pada Longchen di awal. Panggilan Makhluk hantu meraung dan mencoba yang terbaik. Belati tulang di tangannya menusuk tajam di depannya, energi hitam naik dari punggungnya, dan delapan tentakel besar terentang. Ledakan Longchen menebas belati tulang dengan pedang, dan guntur yang tak berujung seperti banjir yang meledakan tanggul, menghantam makhluk hantu. Di atas delapan tentakel gelap di belakang makhluk hantu, aliran guntur tak berujung, bahkan membawa kekuatan guntur Longchen ke kehampaan di belakang. Dia tahu bahwa dia tidak tahan dengan kekuatan guntur yang begitu mengerikan, dia tidak tahan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membongkar kekuatan Longchen. Boom-boom-boom. Namun, kekuatan guntur Longchen sangat ganas. Meskipun dia menggunakan kekuatan hantu, dia tetap tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Delapan tentakelnya meledak satu demi satu. Ledakan Segera setelah itu, dia sendiri tidak tahan dengan serangan itu, dan itu hancur berkeping-keping. Longchen, kamu semakin sedikit menggertak, tunggu aku, aku guiksuan tidak akan membiarkanmu pergi, cuci leherku, tunggu aku. Mengaum gelisah. Saat suaranya bergerak, udara hitam di langit menghilang, dan auranya sendiri menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Arai saya tidak bisa menahannya. Ekspresi ngeri muncul di wajah Xia Chen. Ketika Longchen mengambil tindakan, dia segera membentuk formasi besar hanya untuk mencegah para hantu melarikan diri. Para hantu pergi tanpa menyentuh formasinya sama sekali, dan menghilang begitu diam-diam. Tidak hanya corak Xia Chen yang berubah, tetapi corak semua orang juga berubah. Mereka belum pernah mengalami keberadaan yang begitu menakutkan. Kakak Longchen, jika kamu membiarkanku menembak, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Suara Huolinger terdengar di benak Longchen, dia sedikit tidak puas saat ini, baru saja akan menembak, tetapi Longchen tidak melepaskannya. Titik. Tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak kekuatan. Konferensi Raja Suci tidak tahu berapa banyak monster seperti dia yang disembunyikan. Jangan khawatir, ada kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan. Longchen terhibur. Melihat wajah Bai Shishi dan yang lainnya masih kaget, Longchen tahu bahwa pria yang menyebut dirinya Gui Suan ini telah membawa banyak pukulan bagi semua orang. Jangan berkecil hati, alasan kenapa kamu tidak bisa menyakitinya adalah karena hantu terlalu spesial. Tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Hantu terlalu misterius. Kami tidak mengenal mereka dengan baik, jadi kami tidak tahu kelemahan mereka. Begitu kita mengetahui kelemahan mereka, mudah untuk menghadapinya. Untuk bantuan, Mimi Reading App bisa mencuri tiket buku seperti mencuri sayuran. Datang dan curi tiket buku teman Anda dan pilih buku saya. King Yun, pedangmu sangat indah, dan langsung melukai asalnya. Jika bukan karena pedangmu, aku tidak akan mengalahkannya dengan mudah. Pada akhirnya, Longchen memandang Mu King Yun dan menyemangati. Betulkah, Mu King Yun tidak bisa menahan kegembiraannya. Awalnya, Mu King Yun datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci kali ini, dengan penuh percaya diri, dan merasa bahwa dia dapat bersinar di konferensi Raja Suci, menantang semua jenis master, dan menjelajahi kendo tingkat yang lebih tinggi. Siapa tahu, pertama kali dia melakukan tembakan, dia dipukul. Dia mencapai target dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak ada orang lain yang harus dilakukan. Ini benar-benar pukulan yang terlalu besar baginya. Tapi ketika dia mendengar dorongan Longchen, Mu King Yun sangat gembira. Penegasan Longchen merupakan dorongan besar baginya. Tentu saja itu benar, tapi pedangmu bengkok. Kata Longchen. Kenapa bengkok? Mu King Yun tertegun? Tidak hanya dia tertegun, tapi semua orang tertegun. Pedangmu King Yun sangat tepat dan tepat sasaran. Hatiku bengkok. Longchen tersenyum dan berkata, Jian Siu, tidak hanya memiliki kepercayaan pada pedangnya sendiri, tetapi juga pada triknya, dia juga memiliki kepercayaan pada orang. Seorang pembudidaya pedang sejati tidak perlu dengan sengaja menyerang poin-poin kunci. Begitu Anda dengan sengaja mencari peluang untuk menyerang kelemahan lawan, Kendo Anda sudah lemah. Karena kamu khawatir tidak bisa membunuh lawan, kamu hanya ingin menyerang titik-titik kunci. Kekhawatiran Anda akan menyebabkan hilangnya kehendak Kendo, sehingga pukulan Anda hanya dapat melukainya, tetapi tidak dapat membunuhnya. Petik 2 Mu King Yun tiba-tiba menyadari, menatap Long Chen, wajahnya penuh kekaguman, mata Long Chen masih setajam biasanya, hanya sepatah kata saja bisa membuat orang terpana, bersamanya, sulit untuk tidak membuat kemajuan. Saudari King Yun luar biasa, Bai Xiao Le tidak bisa tidak memuji, dia selalu mengagumimu King Yun. Xiao Le, mengapa teknik pupilmu sangat lemah? Long Chen memandang Bai Xiao Le gelombang dan tidak bisa menahan cemberut. Teknik murid Bai Xiao Le memiliki jangkauan yang sangat besar dan kecepatan penyusutan yang sangat cepat. Dengan kecepatan reaksi hantu, semuanya terkena, yang menunjukkan bahwa jurus ini sangat kuat. Tapi dia jelas terjebak, tapi dia dengan mudah dibebaskan olehnya. Long Chen tidak tahu apa masalahnya. Tentu saja aku lemah, idiot ini sangat bodoh, aku sudah mempelajari trik ini selama beberapa bulan. Saya belum mempelajarinya, Long Chen, saya telah dibodohi oleh Anda. Pada saat ini, rawungan terdengar, dan kemudian seekor rubah dengan pupil ungu muncul di bahu Bai Xiao Le. Rubah bermata ungu dengan sembilan ekor adalah orang yang dipanggil oleh Bai Xiao Le dan menandatangani kontrak. Pada saat ini, ia menatap Long Chen dengan ekspresi marah, hampir membakar api di dahinya. Kamu, aku pergi. Bagaimana kamu menjadi sangat lemah? Long Chen memandangi rubah dan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Di awal tiga ribu dunia, auranya sangat menakutkan. Tapi sekarang, hanya ada immortal King Rilem. Mengapa kamu berani mengatakan itu? Apakah kamu tidak curang? Setelah bergabung dengan pria ini, kekuatanku diserap olehnya. Hal yang paling dibenci adalah orang ini sangat bodoh, dia tidak bisa menyelaraskan dengan saya dengan teknik pupilnya, dia akan membuat saya marah. Rubah Iblis Berekor Sembilan Bermata Ungu Meraung Bay Siaole dimarahi diam-diam, jelas dia sudah terbiasa dimarahi. Lagi pula, setelah menandatangani kontrak dengannya, Bay Siaole mengambil keuntungan besar, sementara Rubah Iblis Berekor Sembilan Bermata Ungu menderita kerugian besar. Oleh karena itu, bahkan jika Bay Siaole dimarahi, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara kembali. Wow, Rubah Kecil yang lucu, aku ingin Rubah ini. Saat Rubah Iblis Berekor Sembilan Bermata Ungu kehilangan kesabaran, sekelompok orang datang dari kejauhan, dan tiba-tiba mengepung Longchen dan yang lainnya. Bab 4185, Darah Ungu Sekelompok orang berjalan di kejauhan, semuanya sangat muda dan kuat, mereka tampak seperti 70 atau 80 orang, semuanya berpakaian mewah dan bermartabat. Yang paling mengejutkan Longchen dan yang lainnya adalah bahwa semua orang ini adalah triple supremes. Anda harus tahu bahwa Longchen telah berada di negara Raja Suci begitu lama, dan dia belum pernah melihat kekuatan dengan begitu banyak anak muda. Trinitas Tertinggi Longchen, Mereka Ketika mereka melihat sekelompok orang ini, hati Luobing dan Luoning melonjak dengan liar, dan Longchen menanggapi transmisi suara Longchen. Jangan bicara, lihat dan lihat saja. Alasan mengapa hati Luobing dan Luoning berdetak kencang adalah karena, dalam kelompok orang ini, mereka merasakan panggilan dari garis keturunan yang kuat. Kelompok orang ini sebenarnya dari ras yang sama dengan mereka, dan garis keturunan darah ungu yang sama. Hanya saja energi darah mereka melonjak ke langit, dan pancaran cahaya ungu mengalir di sekitar tubuh mereka, menunjukkan kemuliaan dan kesucian. Kemurnian garis keturunan mereka berkali-kali lebih kuat dari Luobing dan Luoning. Ini adalah pertama kalinya Luobing dan Luoning bertemu dengan garis keturunan sixue di luar. Begitu mereka muncul, Longchen melahirkan perasaan, meskipun darah spiritual Longchen telah direbus, tetapi bagaimanapun juga, ibunya berasal dari darah ungu, dan ada darah ungu yang mengalir di tubuhnya. Namun kemunculan kelompok orang ini membuat Longchen merasa sedikit aneh, karena Luozicuan tidak pernah menyebut apapun tentang darah sixue lain kepadanya. Kekuatan darah ungu orang-orang ini sangat murni, tetapi tingkat kemurniannya masih kalah dengan Luozicuan, dan tampaknya ada beberapa perbedaan halus di antara keduanya. Adapun perbedaannya, Longchen tidak tahu. Begitu sekelompok orang ini muncul, mereka langsung mengepung Longchen dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Kesombongan antara alis dan sudut mulut yang terangkat merusak temperamen mereka dan membuat orang terlihat tidak nyaman. Wanita itu tertarik dengan sembilan rubah iblis dengan mata ungu di bahu baisi oleh begitu dia muncul. Matanya penuh kejutan, dan dia jelas terpesona oleh iblis rubah berekor sembilan dengan mata ungu menyipit. Hei, apakah rubah kecilmu ini dijual? Atau aku bisa menukarnya denganmu dengan monster kuno lainnya? Wanita itu menatap baisi oleh dan bertanya. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu sudah marah, tetapi saat ini, seseorang membelinya sebagai hewan peliharaan, dan langsung marah. Kamu sakit kepala? Pergi berobat jika kamu sakit. Jangan main-main dengan laosu di sini. Laosu benar-benar kesal. Iya, emosiku tidak kecil. Mari kita lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Wanita itu dimarahi, dan dia langsung marah. Tiba-tiba, ada lonceng emas ungu di tangannya. Saat bel keluar, cahaya ilahi ungu memenuhi langit. Prajurit abadi. Longchen dan yang lainnya terkejut. Lonceng ungu ternyata adalah senjata dewa abadi, dan melihat ke atas lonceng ungu, ada garis darah yang mengalir. Jelas, ini adalah senjata dewa abadi yang telah dikenali oleh darah. Dan ketika dia melihat lonceng ungu, wajah Longchen sangat berubah, dan dia menembak untuk pertama kalinya, memegang tombak panjang, dan menusuk lonceng ungu itu. Pergilah. Pada saat Longchen menembak, pria di sebelah wanita itu sepertinya sudah tahu bahwa Longchen akan menembak, pedang panjang dari pinggangnya terhunus, dan pedang itu disayat di tombak Longchen. Ledakan. Dengan ledakan, kekuatan ilahi melonjak, dan semua orang merasa seolah-olah daus surga telah meledak. Kekuatan kekerasan membuat mereka tidak bisa bernafas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Longchen dan pria itu mengerang pada saat yang sama, bergoyang, mundur beberapa langkah, dan dengan setiap langkah, kehampaan bergetar dan membuat rawungan keras. Ekspresi pria itu berubah. Jelas, dia tidak berharap Longchen begitu kuat. Di bawah pukulan itu, tak satu pun dari mereka mengambil keuntungan. Direkomendasikan, Mimi Rea dingap benar-benar bagus, layak diinstal untuk pecinta buku, dan didukung oleh ponsel Android dan Apple. Dan Longchen juga diam-diam terkejut. Orang ini penuh dengan darah, menyatu dengan surga, dan menggunakan kekuatan surga, semua dalam pikiran, mengangkat tangan dan kakinya, dan diberkati oleh surga. Selain Luo Zichuan, Longchen adalah yang pertama kali bertemu, integrasi kekuatan surga dapat mencapai tingkat orang ini. Pada saat ini, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menjerit, dan rune ungu muncul di tubuhnya, menjeratnya seperti sarang laba-laba, dan tanpa sadar terbang menuju bel. Biarkan aku pergi. Ketika sembilan rubah iblis dengan Zitong terjebak, Bai Xiaole terkejut dan marah, tangannya disegel, dan tiga pola bunga muncul di matanya. Jangan! Longchen terkejut. Pada saat ini, sembilan rubah iblis dengan mata ungu terjebak oleh bel emas ungu. Bai Xiaole buru-buru menariknya, yang setara dengan mengguncang lonceng emas ungu dengan matanya sendiri. Konyol kalau lalat capung mengguncang pohon besar itu. Melihat teknik pupil Bai Xiaole, senyum mengejek muncul di sudut mulut wanita berdarah ungu itu. Om! Tiba-tiba Bel Zijin bergetar, diikuti teriakan dari Bai Xiaole, matanya berdarah. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah mata Bai Xiaole terluka, tapi dia tidak menyerah. Darah mengalir dari kedua matanya, tapi dia meraung. Mata surga memotong alam semesta. Ledakan! Saat ketiga bunga itu berputar, seperti tiga bilah yang bersatu, dengan suara keras, wanita berdarah ungu itu mengerang dan mengguncang tubuhnya. Wanita itu menggunakan bel ungu emas, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat, menjebak rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Awalnya, langkah ini sangat mudah untuknya, dan itu bisa dijangkau. Namun, teknik pupil Bai Xiaole benar-benar memotong tangan besar yang tak terlihat, yang tidak hanya membuatnya tidak efektif, tetapi juga melukai jiwanya dan mengguncang tubuhnya. Melihat mata Bai Xiaole, darah mengalir gelombang Long Chen kaget dan marah, niat membunuh melonjak di matanya, dan aura pembunuh Shen Leng menyebar seketika. Long Chen jangan! Melihat mata Long Chen, Luo Bing dan Luo Ning ketakutan. Dengan pemahaman mereka tentang Long Chen, sudah waktunya untuk membunuh mereka. Luo Bing dan Luo Ning masing-masing memeluk lengan Long Chen, karena takut dia akan mengambil tindakan. Begitu Long Chen mengambil tindakan, saya khawatir tidak akan ada ruang untuk pemulihan. Bajingan, apakah kamu sekarat? Kurba Iblis berekor sembilan bermata ungu melepaskan diri dan terbang ke sisi Bai Xiaole. Melihat mata Bai Xiaole penuh dengan retakan dan hampir pecah, dia tidak bisa menahan diri untuk meraung. Jika mereka ingin merampokmu, aku akan bertarung dengan mereka. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk membuat Anda dirugikan. Saya tidak punya apa-apa untuk membayar Anda, tetapi saya dapat bekerja keras untuk Anda. Bai Xiaole menggertakkan giginya. Pada titik ini, dia kehilangan penglihatannya, matanya putih, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, matanya terbakar kesakitan, tapi ada senyuman di sudut mulutnya, senyuman itu agak konyol, tapi begitu tulus. Anda. Kurba Iblis berekor sembilan dengan pupil ungu kehilangan kata-kata. Pupil ungu memiliki warna yang kompleks, kesal, dan tampak tergerak. Tidak Long Chen, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja. Luo Bing menarik Long Chen, suaranya hampir memohon. Mata Bai Sisi juga penuh dengan niat membunuh. Tangan gioknya telah berubah menjadi emas, dan niat membunuhnya yang dingin telah mengunci wanita itu. Bai Xiaole adalah adik laki-lakinya. Meskipun mereka berdua biasanya tidak banyak bicara, luka Bai Xiaole menimbulkan kemarahan di hatinya. Sin Er, apa yang terjadi? Siapa yang berani mempermalukan keluarga Zixue Susaya, apakah mereka memakan empedu hati beruang dan macan tutul? Tepat ketika Long Chen ragu apakah akan membunuh wanita ini dan membalaskan dendam Bai Xiaole, sebuah kapal raksasa yang menutupi langit melintasi langit. Bab 4186, keluarga Su yang sombong. Ayah, putriku menyukai hewan peliharaan dan ingin membelinya sebagai gantinya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memuji dan bahkan menghinanya. Wanita bernama Sin Er mendengar suara itu, wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan keluhan, seolah-olah dia sedang diintimidasi. Melihat wanita jahat itu mengeluh lebih dulu, Guo Ran, Xia Chen, dan yang lainnya sangat marah. Wanita ini sangat tidak masuk akal. Tetapi ketika semua orang mendengar kata, darah ungu, mereka akhirnya mengerti mengapa Luo Bing dan Luo Ning menarik Long Chen. Ternyata orang-orang ini, seperti Luo Bing dan Luo Ning, berasal dari garis keturunan darah ungu, tetapi kelompok orang ini sangat sombong, sangat membenci. Mereka semua tahu bahwa hubungan antara Long Chen dan Zixue tidak biasa, tetapi mereka tidak tahu asal-usul sebenarnya dari Long Chen dan Zixue. Huff, kamu sangat berani. Jika Anda tidak dapat membuat kesepakatan, lupakan saja. Anda masih berani menyakiti orang. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ledakan. Kapal perang besar, seperti benteng kosong, tetap berada di depan semua orang, seolah-olah dunia ditekan. Suara agung dan agung datang dari kapal perang. Saat gerbang kapal perang terbuka, seorang pria parubaya berjubah ungu dan mahkota emas ungu keluar. Itu adalah pria yang kuat yang lahir dengan penghormatan surgawi. Tubuhnya dikelilingi oleh energi ungu, dan ada simbol aneh mengalir di matanya, seperti matahari dan bulan bergerak, dan sungai bintang mengalir. Ketika dia melirik semua orang, semua orang merasa merinding, seolah tertangkap. Lihat melalui semua rahasia dalam sekejap. Ketika pria parubaya itu melihat Longchen, ada ekspresi terkejut di matanya, dan ketika dia melihat Luo Bing dan Luo Ning, wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Apakah kamu dari keluarga Sikshue Luo? Luo Bing membungkuk dan berkata, melaporkan kepada senior, kami memang dari keluarga Sikshue Luo. Sebenarnya, ada alasan lain untuk masalah ini. Senior tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata pelayan. Iklan, Mimi Rea Dingap sangat bagus, layak diinstal, lagi pula, ada banyak sumber buku, semua buku, dan pembaruan cepat. Karena mereka berdua berasal dari garis keturunan ungu, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ayolah, bagaimana garis keturunan darah ungu yang mulia bisa bersama sekelompok orang yang berbeda. Pria parubaya itu menyela kata Luo Ais, mengerutkan kening. Senior, kamu, ketika Luo Bing mendengar kata-kata pria parubaya itu, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Melihat kultivasi dan temperamen pria itu, dia terlihat seperti orang dengan status yang sangat tinggi. Awalnya, Luo Bing berharap dia maju untuk menyelesaikan masalah dan membiarkan wanita itu meminta maaf kepada Xiaole dan menyelesaikan konflik tersebut. Tetapi pria itu tidak mau repot-repot mendengarkannya sama sekali, dia bahkan lebih tidak sabar, dan dia bahkan merendahkan Longchen dan yang lainnya sebagai orang yang tidak pandang bulu, yang langsung mengecewakannya. Segera kembali, Ini perintah. Melihat Luo Bing masih ragu-ragu, pria parubaya itu mau tidak mau berteriak dengan dingin. Luo Bing kaget dan marah, dan tubuhnya gemetar karena marah. Pria parubaya ini sombong dan tidak masuk akal. Luo Bing dan Luo Ning merasakan keluhan yang tak ada habisnya, dan pada saat yang sama sangat kecewa. Ayo, bawa mereka berdua kembali, jangan malu di sini. Pria parubaya itu berkata dengan tidak sabar saat melihat Luo Bing dan Luo Ning masih tidak mematuhi perintah. Dengan perintahnya, dua pembangkit tenaga Heavenly Venerate segera datang, dan mereka akan membawa mereka pergi. Tampaknya mereka sama sekali tidak memandang Longchen dan yang lainnya. Kau lah yang memalukan. Jika kalian berdua berani melakukan sesuatu, saya jamin kalian tidak akan melihat matahari besok. Kemarahan Longchen telah mencapai batasnya saat ini, dan suaranya dingin dan kejam. Longchen tidak pernah mendengar Luo Zichuan menyebut keluarga Zixue Su, dan masuk akal jika kakek saya tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Untuk menyelamatkan klan, kakek saya telah bersabar dan menunggu kesempatan, tetapi dia tidak pernah bekerja dengan keluarga Su. Pasti ada alasan untuk ini. Luo Zichuan lebih suka mengambil risiko sendiri daripada pergi bersama keluarga Su. Longchen telah memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang, melihat bahwa keluarga Su sombong dan tidak masuk akal dari atas ke bawah, Longchen memikirkan kemungkinan. Sekarang keluarga Su ingin datang langsung untuk menangkap seseorang, Longchen memblokir bagian depan. Saat ini, matanya dingin, dan tangannya yang besar sudah berada di gagang pedang Minghong. Hahaha, aku tidak percaya ada orang di dunia ini selain keluarga Zixue Su ku yang begitu sombong. Wah, aku, Su Ji Airlang, bisa jadi sombong, tapi kamu tidak bisa. Sombong pasti punya modal untuk sombong. Dapatkan seseorang untukku. Siapapun yang berani menghentikannya akan membunuhnya. Pria parubaya itu mencibir. Dan murid-murid muda dari keluarga Su menunjukkan ejekan di sudut mulut mereka, menatap Longchen dan yang lainnya, seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok tahanan. Kalian berdua belum kembali. Dua yang mulia dari keluarga Su memberikan minuman dingin dan kemudian berjalan menuju Luo Bing dan Luo Ning. Luo Bing dan Luo Ning terkejut dan marah, melihat ke kapal besar itu, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakang pria parubaya itu, lihat lagi hanya ada beberapa orang di sini. Luo Bing mengedipkan mata pada Luo Ning, dan Luo Ning segera mengerti bahwa keduanya mengambil langkah. Kamu tidak harus melakukannya, kami. Kamu tidak bisa pergi. Denganku, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Longchen mengulurkan tangan dan menghentikan kedua saudara perempuan itu. Luo Bing dan Luo Ning tidak ingin melibatkan Longchen dan yang lainnya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Su, mereka semua berasal dari garis keturunan darah ungu, jadi mereka tidak perlu malu. Lengan seorang pria adalah sebuah mobil, dan itu di luar kekuatannya sendiri. Dua pembangkit tenaga Heavenly Venerate dari keluarga Su mencibir dan menembak secara langsung. Kedua tangan besar yang dibungkus dengan kecemerlangan ilahi ungu gelombang langsung menuju Luo Bing dan Luo Ning dan meraihnya. Pada saat yang sama, dua gelombang tak terlihat, Ben Longchen terkejut. Itu adalah kejutan jiwa. Mereka tidak hanya ingin menangkap kedua saudara perempuan itu, tetapi juga memberi Longchen pelajaran dengan kekuatan jiwa unik dari garis keturunan darah ungu. Ini bukan pelajaran sebagai serangan diam-diam yang tidak tahu malu, karena dampak jiwa dari garis keturunan darah ungu sangat kuat. Jika tidak ada persiapan, bahkan orang dengan kekuatan jiwa yang lemah pun bisa langsung menghancurkan jiwa lawan. Keduanya adalah pembangkit tenaga Heavenly Venerate. Sekarang mereka menangkap Luo Bing dan Luo Ning di permukaan, tetapi mereka diam-diam menyerang Longchen, seorang raja abadi. Ini tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga berbahaya. Longchen, jangan. Pada saat keduanya menggunakan dampak jiwa pada Longchen, wajah Luo Bing sangat berubah, karena dia menemukan bahwa mata Longchen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Awalnya, Longchen telah menekan amarahnya. Dia tidak ingin membunuh sampai dia mengetahui hubungan antara keluarga Su dan keluarga Luo. Tersedak. Di tengah seruan Luo Bing, pedang Minghong terhunus. Momen ketika pedang Minghong terhunus, adalah momen ketika jiwa dari dua pembangkit tenaga listrik keluarga Luo tiba. Pedang panjang terhunus, seperti naga yang pergi ke laut, dan pedang yang menggelegar dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan keinginan keras Longchen. Surat wasiat Longchen meledak, dan jiwa kedua lelaki tua itu terbanting berkeping-keping seperti telur yang menghantam tembok kota. Om. Pada saat ini, pisau Minghong Longchen menebas kedua tetua keluarga Luo. Pada saat itu, ekspresi pria parubaya dari keluarga Luo berubah, dan dia membuka tangannya yang besar, tetapi saat dia hendak menembak, dia tiba-tiba melihat ke arah kehampaan. Uff. Saat dia melihat ke arah kehampaan, dua kepala terangkat ke langit, dan darah ungu tumpah ke langit. Bab 4187, Perang. Sebuah pisau melintas, dan tubuh kedua orang kuat yang mulia surgawi berada di tempat yang berbeda. Di depan pisau ini, keduanya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kedua lelaki tua ini, meskipun mereka bukan siantian Tianzun, sangat kuat. Sayangnya, mereka seharusnya tidak menyerang Longchen. Saat jiwa mereka dipengaruhi dan dihancurkan oleh kehendak Longchen, jiwa mereka sangat terguncang. Pada saat itu, jiwa mereka kacau, dan seluruh orang itu dalam keadaan kosong. Saat pisau panjang Longchen jatuh, mereka berdiri di sana seperti kayu. Dari saat mereka menembak Longchen, akhirnya sudah hancur. Kedua yang mulia keluarga Luo dipenggal, dan darah ungu berserakan di tanah. Luo Bing berkata dalam hatinya, sudah berakhir, sekarang kebencian telah tumbuh. Namun, Xia Chen, Bu Oran dan yang lainnya sangat bersemangat saat melihat keduanya dicincang. Mereka hampir bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Adapun orang-orang dari keluarga Su, setelah shock, wajah mereka penuh amarah. Murid-murid keluarga Su menghunus senjata mereka satu demi satu, niat membunuh di mata mereka. Tapi yang membuat mereka merasa aneh adalah tuan mereka, tuannya, tidak mengambil tindakan. Seseorang memandang tuan mereka dan menemukan bahwa tuan mereka sedang menatap kehampaan. Mengikuti tatapan patriark mereka, mereka memperhatikan bahwa, di beberapa titik, di kehampaan di belakang Longchen dan yang lainnya, ada seorang pria berdiri seperti menara besi. Pria itu tampak berusia tiga puluhan, wajahnya gelap, rambutnya yang panjang terurai secara alami, dan napasnya tidak bocor sama sekali, membuat orang tidak dapat merasakan kultifasinya. Dia berdiri di atas kehampaan, seperti paku, di paku ke langit dan bumi. Saya tidak merasakan apa-apa sebelum saya melihatnya, dan ketika saya melihatnya, tampaknya jiwa setiap orang tertusuk oleh tangan besar yang tak terlihat meraihnya. Sepertinya dia tidak perlu melakukan apa-apa, hanya satu pikiran yang dapat menghancurkan semua makhluk. Saat ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap kepala keluarga Su dengan dingin. Orang itu tidak lain adalah Lord of Wargat Temple. Dia datang pada saat kritis, tetapi dia tidak datang ke sini, tetapi dipanggil oleh Longchen. Master Kuil Dewa Perang pernah meminta Bai Zantang untuk memberi Longchen kartu giok jiwa, dan menyuruh Longchen untuk mengaktifkan kartu giok jika dia menghadapi situasi yang tidak dapat diatur, dan Master Kuil akan datang sendiri. Ketika Longchen hendak membunuh, dia mengaktifkan kartu giok. Itulah sebabnya, saat patriar keluarga Su akan mulai, dia tiba-tiba berhenti karena dia melihat penguasa Kuil Dewa Perang. Perang Master Kuil Dewa Perang menatap kepala keluarga Su, dan akhirnya mengeluarkan sepatah kata pun, dan segera setelah kata itu keluar, perang dahsyat pecah, alam semesta bergetar, situasi berubah, dan hukum seluruh dunia mulai berubah karena kata ini. Hanya mengucapkan satu kata membuat langit bergetar dan bumi bergetar. Setiap orang harus menggunakan kekuatan mereka untuk melawan paksaan yang tak terlihat. Pembangkit tenaga dari keluarga Su semua memandang Master Kuil Dewa Perang dengan ngeri. Dan Xia Chen, Guo Ran, Bai Xi Xi, Bai Xiaole dan lainnya semua memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Master Kuil Dewa Perang akan begitu menakutkan. Back up, masih takut rambut. Kamu siapa? Kepala keluarga Su tampak serius dan menatap kepala Kuil Perang dengan dingin. Master Kuil Dewa Perang hanya menatapnya dengan dingin dan tidak menjawabnya, seluruh orang itu diam dan menakutkan. Dia adalah penguasa Kuil Dewa Perang Akademi Lingkiao. Adapun namanya, Ahem, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Guo Ran berkata, untuk namanya, kuncinya adalah dia tidak tahu. Jangan bilang dia tidak tahu, Long Chen, Bai Xi Xi dan yang lainnya juga tidak tahu. Identitas Lord of War Temple juga sangat misterius di Akademi Lingkiao. Akademi Lingkiao. Kepala keluarga Su membeku. Guo Ran berdiri di samping Long Chen dan berkata dengan lantang, Ya, ini adalah dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingkiao kami, Long Chen. Bukankah keluarga Sudara Ungu Anda sombong? Gunakan lebih banyak untuk menggertak lebih sedikit, dan gunakan yang besar untuk menggertak yang kecil. Ketua Aula kami ada di sini, Anda melanjutkan. Penguasa Istana telah berbicara, apakah Anda akan bertarung atau tidak, katakan sesuatu. Petik 2. Guo Ran dapat melihat bahwa guru Aula Kuil Dewa Perang ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Sebelumnya, keluarga Ziksuesu terlalu sombong. Dia berharap kedua belah pihak akan bertarung sekarang, dan biarkan Master Aula Dewa Perang menjaga kelompok orang ini. Tuan Patriark, biarkan aku datang. Pada saat ini, seseorang berdiri di samping Patriark keluarga Luo. Orang ini ditutupi garis-garis ungu dan tampak seperti tato. Begitu dia berdiri, darahnya yang keras melonjak ke langit. Sungguh kekuatan ki dan darah yang kuat. Guo Ran dan yang lainnya terkejut, Luo Bing dan Luo Ning bahkan lebih terkejut. Darah ungu pria itu memadat hingga ekstrim, seperti gunung berapi yang akan meletus. Saat dia berdiri, seluruh dunia terasa seperti di dalam air, menjadi ilusi. Itu adalah pembangkit tenaga listrik bawaan yang menakutkan. Sebelumnya, dia berada di belakang kepala keluarga Su, dan tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang dia muncul, seluruh dunia berubah karena dia. Saat dia mulai mengeluarkan darah ungu, sepertinya seluruh dunia telah mengenalinya sebagai tuannya, dan kekuatan dunia berada di bawah kendalinya. Kekuatan darah ungunya bahkan lebih murni daripada Patriark. Luo Bing tampak terkejut. Kuat itu kuat, tapi belum tentu murni. Long Chen memandang pria itu dan menggelengkan kepalanya. Long Chen pernah bertarung melawan Luo Zichuan, dan Luo Zichuan secara pribadi mengarahkannya. Jadi Long Chen tahu lebih banyak tentang kekuatan Luo Zichuan daripada mereka gelombang. Meskipun Luo Zichuan hanya memiliki alam raja abadi pada saat itu, dia kemurnian ungu darah jauh lebih tinggi daripada Tianzun bawaan di depannya. Alasan mengapa Luo Bing merasa seperti ini adalah karena dia tidak bisa membedakan antara kualitas dan kuantitas. Ketika orang kuat bawaan Tianzun dari klan darah ungu mengambil langkah itu, mata Master Kuil Dewa Perang tiba-tiba menyala, dengan pancaran menakutkan berkedip di matanya. Tunggu. Tianzun bawaan dari keluarga Su dihentikan oleh kepala keluarga Su. Dia melihat ke kepala kuil perang dan berkata. Lupakan saja, hal kecil tidak cukup untuk bertindak gegabuh. Tuan, kamu. Tian Tianzun bawaan keluarga Su terkejut. Dia tidak berharap Tuan keluarga menyusut kembali seperti ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Anda tahu, Long Chen membunuh dua pembangkit tenaga listrik dari keluarga Su mereka. Tidak hanya dia tercengang, tetapi ahli keluarga Su lainnya juga tercengang. Hanya satu orang ini yang bisa membuat keluarga Su mundur. Ayah. Wanita bernama Sinir memandangi rubah iblis berekor sembilan bermata ungu di bahu Bai Xiaole dan mau tidak mau ingin mengatakan sesuatu. Jelas, dia sedikit tidak mau, karena dari masa kanak-kanak hingga dewasa, apa yang dia inginkan selalu ada. Ayo pergi. Kali ini, pemilik keluarga yang sangat menyayanginya, tidak mematuhinya, dan hendak pergi dengan semua orang. Tunggu. Pada saat ini, Long Chen berkata dengan dingin. Nak, apakah kamu ingin mati? Pada saat ini, pria yang memimpin murid muda keluarga Su tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh. Long Chen tidak memandangnya, tetapi menatap Bai Xiaole. Xiaole, menurutmu bagaimana masalah ini akan diselesaikan? Saudaraku, kamu tidak akan diintimidasi dengan Xia-Sia, apakah kamu menginginkan matanya atau nyawanya? Bos akan membantu Anda memutuskan. Begitu Long Chen mengatakan ini, wajah keluarga Su berubah dari atas ke bawah, dan mereka semua menahan senjata mereka. Bab 4188, saya ingin pergi, tetapi saya tidak ingin mati. Gadis dari keluarga Su bernama Siner mengambil paksa rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Dia sombong dan tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa Bai Xiaole sedang berlatih seni murid. Jika dia buta, dia akan menjadi orang lumpuh mulai sekarang, yang akan membuatnya lebih sakit daripada membunuhnya. Atas dan ke bawah keluarga Su, tidak ada orang yang masuk akal. Si kecil meraih rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, yang tua meraih saudara perempuan Luo, dan Long Chen sudah marah. Direkomendasikan, Mimi Rea Dingap benar-benar bagus, layak diinstal, lagi pula, Anda dapat membaca buku dalam case dan membaca dengan lantang secara offline. Sekarang dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Tidak peduli apa hubungan antara keluarga Su dan keluarga Luo, dia harus mencari keadilan untuk Bai Xiaole. Aku pikir kamu gila, jika kamu ingin mati, aku akan melakukannya untukmu sekarang. Wanita bernama Siner mendengar bahwa Long Chen akan membunuhnya, atau menginginkan matanya, dan dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Long Chen ungu muncul di tangannya lagi, dan niat membunuh memenuhi matanya. Wajah ahli keluarga Su lainnya juga berubah. Long Chen mengeluarkan kata-kata gila dan tidak menganggap serius keluarga Su mereka. Saat ini, tuan keluarga Su juga marah. Dia sudah mundur selangkah. Tanpa diduga, orang ini mengambil tindakan. Bai Xiaole tidak berbicara, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu di bahunya berkata, Tidak, balas dendam kami, kami tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, kami akan membalas dendam, biarkan mereka pergi. Gadis-gadis bau dari keluarga Su, Anda menunggu Lao Su, Lao Su pembenci ini ingat, lain kali kita bertemu, Lao Su akan membuat Anda menyesali kebodohan Anda. Petik 2 Sepasang pupil ungu menatap wanita itu dengan dingin, itu adalah rubah iblis berekor sembilan yang bangga dengan pupil ungu, dan bahkan dianggap sebagai hewan peliharaan oleh orang lain, yang sangat memalukan baginya. Rubah kecil, kamu berani berbicara dengan gila, lain kali kita bertemu, aku akan mengupas kulitmu untuk membuat shawl. Wanita bernama Siner mencibir ketika diancam oleh iblis rubah berekor sembilan dengan mata ungu. Tidak ada gunanya mengatakan sesuatu yang kejam sekarang, jika kamu memiliki kekuatan, kamu harus menyimpannya untuk konferensi Raja Suci. Tianjiao muda dari keluarga Su penuh dengan penghinaan. Dia pernah bertukar gerakan dengan Longchen dan ingin mengambil tindakan terhadap Longchen beberapa kali. Itu adalah kontes nyata. Sayangnya, pemilik keluarga tidak mengizinkannya untuk mengambil tindakan. Orang-orang dari keluarga Su memasuki kapal raksasa itu, dan kapal raksasa itu bergetar dan perlahan terbang menjauh. Saat kapal raksasa itu terbang menjauh, Xia Chen yang tadinya menatap kapal raksasa itu tiba-tiba berseru. Kapal raksasa ini ternyata adalah senjata abadi. Aku akan pergi, bagaimana mungkin prajurit abadi yang begitu besar? Guoran tertegun. Bai Shishi dan yang lainnya juga terkejut. Jika kapal raksasa ini adalah senjata abadi, bukankah kekuatannya akan menghancurkan dunia? Ada Tuan Lao. Longchen mengepalkan tinjunya ke Master Kuil di kejauhan, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika dia tidak muncul, mereka akan selesai hari ini. Sayangnya, itu hanya sedikit pendek. Aku akan berusaha lebih keras lain kali. Penguasa istana memandangi kapal perang di kejauhan, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, menghela nafas, dan akhirnya menghilang. Kata-kata Master Aula tidak bisa dijelaskan oleh semua orang. Mereka tidak tahu apa yang dia maksud dengan sedikit. Pergerakan di sini telah menarik perhatian banyak orang, tetapi mereka semua terlalu takut dengan nama keluarga Su dan paksaan dari kepala istana, jadi mereka berani bersembunyi dan menonton dari kejauhan. Sebenarnya, ketika Longchen dan yang lainnya melawan Gui Suan, seseorang melihatnya dari kejauhan, tetapi mereka tidak berani mendekat. Ketika sejumlah besar orang kuat mendekat, orang-orang dari keluarga Su baru saja muncul, dan kemudian patriark dari keluarga Su dan penguasa istana muncul satu demi satu. Perang akan pecah. Longchen, kamu berani menipu lelaki tua itu, menyerahkan harta lelaki tua itu, dan membiarkanmu tidak mati. Pada saat ini, ada iblis yang kuat mengaum, lelaki tua itu tidak lain adalah lelaki tua yang membeli kuali perunggu debu naga di pelelangan. Dia, seperti hantu, ditipu oleh Longchen. Saat itu, para hantu marah dan membunuh Tianzun bawaan dari bisnis Longteng, dan pemandangan itu langsung kacau balau. Pada saat itu, Longchen telah melarikan diri, dan para hantu serta lelaki tua itu menumpahkan semua amarah mereka pada orang-orang kuat di perdagangan Longteng. Mereka percaya bahwa ini adalah permainan yang dibuat bersama oleh Longchen dan perusahaan dagang Longteng. Pusat kekuatan perusahaan dagang Longteng melarikan diri dengan ketakutan. Tidak ada jumlah penjelasan yang masuk akal saat ini. Olah lelang besar dihancurkan menjadi reruntuhan, dan pembangkit tenaga listrik ras iblis mengerahkan semua tangan untuk mencari jejak Longchen. Dan makhluk hantu tahu bahwa Longchen tidak ada di area ini, tetapi menjaga pinggiran, menunggu Longchen kembali. Pertarungan antara dia dan Longchen juga mengingatkan orang lain. Orang tua dari ras iblis datang begitu dia menerima berita itu, tetapi melihat adegan pertempuran antara tuan istana dan kepala keluarga Su. Penguasa istana mendukung Longchen, dan aura yang menakutkan membuat semua orang merasa kedinginan, bahkan jika pembangkit tenaga listrik ras iblis sudah menjadi Sian Tianzun, dia juga ketakutan. Dia juga sama dengan Sian Tianzun. Lawan! Ketika penguasa istana pergi, dia melompat keluar dan meraung ke arah Longchen. Meski nadanya keras, semua orang bisa mendengar ketegasannya. Perdagangan yang adil, mau mengaku kalah, saya tidak pernah mengatakan bahwa kuali perunggu saya adalah kuali kiankun. Itu semua dikatakan oleh orang-orang dari perusahaan perdagangan Longteng, dan Anda sendiri bersedia mempertaruhkan keberuntungan Anda, siapa yang harus disalahkan. Dengan begitu banyak orang yang hadir, mengapa yang lain tidak tertipu, tapi kalian berdua. Itu hanya bisa berarti bahwa Anda ditakdirkan gelombang untuk bencana ini. Longchen mendengus dingin. Saya ingin kembali ketika saya memiliki sesuatu di tangannya. Orang ini tidak terlalu mengerti Longchen. Kamu, ras manusia sialan, apakah kamu mencoba memaksaku untuk binasa bersamamu? Pria tuaras iblis meraung. Jika kamu mendapatkan sesuatu ke tanganku, kamu tidak akan keluar lagi. Tidak ada gunanya berbohong padaku. Anda ingin pergi, tetapi Anda tidak ingin mati. Longchen mencibir. Pergi jauh ke daerah tersebut. Anda. Pria kuat iblis itu sangat marah sehingga pembuluh darah di dahinya melonjak. Dia akan marah, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan terhadap Longchen, karena takut akan nasib buruk. Selama periode waktu ini, pembangkit tenaga Heavenly Venerate, menghadapi praktisi yang lebih rendah dari alamnya sendiri, hanya bisa bertahan, bukan menyerang. Kecuali dia sudah mati, dia tidak bisa membantu Longchen. Leluhur, selama kamu memberi perintah, kami akan membantai mereka secara langsung. Klan iblis Tianjiao berdiri dan berkata, dan saat dia berhenti minum, puluhan ribu murid klan iblis berdiri. Selama kamu berani bergerak, biarkan kamu anak iblis hari ini, bahkan tidak ingin meninggalkan daerah ini hidup-hidup. Pada saat ini, dengusan dingin datang. Segera setelah itu, jutaan orang kuat keluar, dan para murid dari sekte galaksi yang datang. Mereka mendengar bahwa Longchen ada di sini dan segera mulai mengumpulkan orang. Karena banyak orang dalam retret dan pencerahan, mereka berada pada saat kritis dan tidak dapat diganggu, dan hampir semua sisanya telah datang. Sil-sila Singhe memiliki banyak orang, dan semuanya luar biasa. Ketika mereka berdiri, setan-setan itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Murid dari garis keturunan Singhe sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Begitu pertempuran dimulai, mereka bahkan mungkin tidak ingin pergi hidup-hidup. Kemudian Longchen dan yang lainnya pergi perlahan di hadapan pembangkit tenaga iblis, tetapi pembangkit tenaga iblis tidak berani bergerak. Bab 4189, kecil 9. Tidak ada konfrontasi nyata antara Tuan Istana dan kepala keluarga Zixue Su, tapi, pertempuran. Dari Tuan Istana membuat Tianzun bawaan yang tak terhitung jumlahnya merasa ketakutan. Awalnya, pembangkit tenaga listrik ras iblis akan memaksa Longchen untuk menyerahkan mayat dan senjata ilahi itu, tetapi karena sepatah kata dari penguasa istana, dia terlalu takut untuk datang dengan keras. Kemunculan penguasa istana mengejutkan banyak orang. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika Longchen berani mengadu perusahaan komersial Longteng. Ternyata ada ahli yang begitu menakutkan di belakangnya. Menyaksikan Longchen pergi, pembangkit tenaga iblis mengertakan gigi, sementara pembangkit tenaga listrik bank komersial Longteng, yang masih hidup, telah tersebar sebagai burung dan binatang buas, dan mereka yang mati hanya bisa dianiaya oleh hantu. Meskipun kekuatan perusahaan dagang Longteng luar biasa, lingkup pengaruhnya ada pada umat manusia. Karena telah melakukan bisnis sepanjang waktu, dan para ahli tersebar di seluruh dunia, sulit untuk mengumpulkan para ahli. Selain itu, dengan kekuatan perusahaan dagang Longteng, mereka tidak pernah bermimpi akan digunakan oleh Longchen, dan dua orang yang tertipu itu melompati tembok dan membunuh perusahaan dagang Longteng. Insiden bank komersial Longteng telah menjadi lelucon besar, dan karena insiden ini, Longchen juga dicap sebagai pembohong super. Longchen, pembohong super besar, telah menghasilkan banyak uang saat ini, dan di mata banyak orang, dia kembali ke Akademi Lingqiao. Ketika Longchen kembali ke Akademi Lingqiao, Akademi Lingqiao yang bising menjadi lebih tenang, dan masih banyak orang yang datang berkunjung, tetapi sekarang mereka semua berperilaku baik. Jangan katakan itu gangguan, bahkan suara kerasnya hilang, semuanya berperilaku baik, jujur, ketika mereka melihat Longchen, mata mereka penuh kekaguman. Itu hanya sekelompok barang yang belum dikemas. Mereka tidak memiliki keterampilan lain. Mereka hanya menamparkan hidung mereka dan ingin membuka ruang pewarnaan jika mereka memberi tiga titik warna. Menghadapi kelompok orang ini, Luoning mencibir, dan hal yang paling dibenci adalah orang seperti ini. Sebelumnya, mereka tidak puas dengan Akademi Lingqiao. Mereka jelas dijiplak dan diseret seperti paman. Sekarang Longchen datang, semuanya menjadi anak yang baik. Kakak Long, apakah kamu mencariku? Longchen baru saja kembali ke Akademi Lingqiao ketika dia melihat Su Changchuan membawa lebih dari selusin orang kuat dari klan bulan-bulan. Di antara pembangkit tenaga listrik ini, dua di antaranya sangat tidak jelas dan merupakan master sejati. Jelas, Su Jianxiong khawatir Su Changchuan dalam bahaya, jadi dia mengirim dua tuan untuk melindunginya. Su Changchuan tiba dan buru-buru menyapa semua orang. Bagaimanapun, dia dulunya adalah murid Akademi Lingqiao. Aku punya sesuatu yang penting untukmu, karena aku terlalu sibuk sekarang, tidak nyaman pergi ke sana. Kata Longchen. Karena semakin banyak orang kuat yang datang, area utama menjadi semakin rumit. Jika Longchen pergi ke area monster lagi, dia kemungkinan akan menghadapi semua jenis pertempuran sengit. Meskipun Longchen tidak takut, dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk menghadapinya, jadi dia harus mengirim sinyal ke keluarga Mochizuki untuk mengirim seseorang. Ini. Ketika Longchen menyerahkan batu dunia kepada Su Changchuan, Su Changchuan hampir tidak dapat mempercayai matanya ketika dia melihat tubuh badak Mochizuki di batu dunia. Belum terlambat, ayo cepat dan minta Patriark untuk melihatnya. Kedua lelaki tua di belakang Su Changchuan juga melihat pemandangan di dalam batu dunia, dan dia lebih bersemangat daripada Su Changchuan. Ini adalah leluhur keluarga Mochizuki, pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Jenazah relatif terjaga dengan baik. Ada banyak rune magis, yang dapat diwariskan. Mayat ini adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Masalah ini terlalu penting bagi keluarga Mochizuki. Su Changchuan tidak sopan, dia menyapa Longchen dan pergi dengan tergesa-gesa. Untuk masalah sebesar itu, Patriark harus tahu dulu, lalu bagaimana menangani jenazah juga perlu dibicarakan, jadi waktunya tidak bisa ditunda sama sekali. Setelah berurusan dengan keluarga Mochizuki, Longchen dan yang lainnya kembali ke halaman dalam. Setelah dengan hati-hati memeriksa mata Bae Xiaole, Longchen tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara, dan merasa sedikit takut pada saat yang bersamaan. Kamu bajingan, hanya sedikit pendek, matamu tidak berguna, mengapa kamu begitu impulsif? Dengan bos di sini, tidak ada yang bisa menggertakmu. Longchen tidak bisa menahan omelan. Pembuluh darah di mata Bae Xiaole hampir pecah menjadi beberapa bagian. Untungnya, pembuluh darah ini tidak salah tempat. Jika mereka salah tempat, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Siapapun yang berani merampok Xiaojiu saya, saya akan melawannya dengan keras. Bae Xiaole tersenyum bodoh. Sembilan kecil. Semua orang tercengang. Sudah berapa kali aku mengatakan itu? Jangan panggil aku Xiaojiu, aku jauh lebih tua dari orang tuamu dan kakek nenekmu. Pada saat ini, perubah iblis berekor sembilan bermata ungu muncul kembali dan dikutuk. Direkomendasikan, aplikasi yang saya gunakan baru-baru ini, Mimi Rea Dingap membaca dalam case dan membaca dengan lantang secara offline. Longchen dan yang lainnya hampir tidak tertawa. Perubah iblis berekor sembilan bermata ungu adalah binatang buas. Itu memiliki nama yang bagus dalam sejarah. Entitasnya dapat menutupi langit dan matahari. Kata, sembilan kecil, memang agak lucu. Dimarahi oleh rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, Bai Xiaole tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menyeringai, tetapi matanya redup dan dia hampir buta, yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Longchen berkata dengan serius, Xiaojiu, biarkan aku memberitahumu. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak boleh memanggilku Xiaojiu, apakah kamu memiliki rambut keledai di telingamu? Kerubah iblis berekor sembilan bermata ungu meraung. Apakah itu disebut Little Tail? Xiaozi. Murid kecil. Iblis kecil. Kerubah kecil. Longchen mengatakan beberapa nama berturut-turut. Lupakan saja, kamu masih bisa memanggilku Xiaojiu. Kerubah iblis berekor sembilan dengan pupil ungu tampaknya telah menerima nasibnya, dan nama-nama ini tampaknya lebih baik daripada Xiaojiu. Longchen berkata, adikku yang bodoh pada awalnya tidak bodoh, terutama karena dia memiliki ayah bodoh yang telah melakukan kekerasan terhadapnya sejak dia masih kecil, jadi dia memiliki cacat mental tertentu. Semakin Anda meneriakinya dan membunuhnya, semakin pikirannya menjadi kosong. Sama seperti orang bodoh, karena Anda telah menandatangani kontrak, Anda akan menjadi komunitas takdir di masa depan. Kalian harus saling mengerti gelombang saling membantu, saling mendukung, dan sekarang kalian semua sejahtera, dan kalian semua tersesat. Saya tahu bahwa ketika Anda menandatangani kontrak dengan Xiaojiu, Anda sangat menderita. Anda memiliki basis kultivasi yang kuat, dan Anda terpaksa ditekan seperti ini. Anda pasti merasa tidak nyaman. Mendengarkan kata-kata Longchen, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menjadi sangat tenang, dan Longchen melanjutkan. Tapi kamu juga bisa melihat bahwa meskipun dia bodoh, perasaannya padamu nyata. Dia rela bekerja keras untukmu, dan dia bahkan tidak menginginkan matanya sendiri. Matanya lebih penting dari hidupnya, dan kamu lebih penting dari matanya. Anda berkata, bagaimana dia memperlakukan Anda? Longchen bertanya. Warna kompleks muncul di pupil rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Bai Xiaole bekerja keras untuk itu. Itu benar-benar tergerak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Lagi pula, dengan Bai Xiaole, dia marah dan mengutuk sepanjang hari, tapi dia tidak berharap Bai Xiaole memperlakukannya seperti ini. Sebenarnya, Xiaole sangat pintar dan berbakat. Anda telah memperoleh warisan dari enam jalan surga, jadi Anda harus belajar dengan tenang. Saya percaya bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Longchen tersenyum. Oke, aku mengerti. Ibu mertua menyebalkan, kami tidak perlu kamu khawatir tentang urusan kami. Kami bisa mengurus diri sendiri. Xiaole pergi. Kami pergi untuk sembuh. Rubah iblis berekor sembilan dengan pupil ungu marah dan berkata, meraih Bai Xiaole dan pergi. Melihat bagian belakang kepergian mereka, senyum muncul di sudut mulut Longchen. Setelah bencana ini, hubungan antara siluman rubah ekor sembilan Zitong dan Bai Xiaole akhirnya menjadi harmonis. Jika Zitong siluman rubah ekor sembilan dapat dengan tulus menerima Bai Xiaole, maka setelah penyatuan jiwa mereka, kekuatannya akan menjadi sangat luar biasa. Ledakan. Tiba-tiba seluruh Akademi Lingqiao bergetar, dan ekspresi terkejut muncul di wajah Bai Shishi. Istana Lingqiao telah muncul, datang dan lihatlah. Bab 4190, Istana Lingqiao Di area inti halaman dalam Akademi Lingqiao, ada tempat yang bahkan tidak bisa didekati oleh para murid Akademi. Ada Istana Lingqiao, yang juga merupakan istana terakhir di Akademi. Para murid tidak diperbolehkan mendekatinya karena tidak semua orang bisa memasuki istana ini. Jika nasibnya tidak cukup kuat, orang akan langsung mati. Istana Lingqiao berisi buku-buku tercanggih dari Akademi Lingqiao. Jika nasibnya tidak kuat, tidak mungkin untuk mendekat. Karena saya takut beberapa murid tidak akan diyakinkan dan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat sampai Istana Langit Tinggi muncul sepenuhnya. Sekarang Istana Lingqiao muncul, semua murid Akademi Lingqiao bergegas mendekat. Ketika Longchen dan yang lainnya tiba, sudah ada ratusan ribu murid Istana Lingqiao di sini. Kapan Akademi Lingqiao kita memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Selalu ada banyak murid berbakat di Akademi kami, tapi mereka semua tersembunyi. Pada saat ini, angin semerbak bertiup, dan seorang wanita muncul. Ibu Bai Shishi berseru kaget, itu tidak lain adalah ibu Bai Shishi. Pada saat ini, dia berjalan sambil tersenyum, dan ketika dia melihat Bai Shishi, senyum ramah muncul di wajahnya. Sekarang kamu akhirnya sedikit feminin, tidak lagi dingin, sangat baik. Ibu Wajah cantik Bai Shishi memerah, dia bisa mendengar arti dari kata-kata ibunya, menandakan bahwa dia telah berubah, dan perubahan ini karena Longchen. Temui bibiku. Longchen dengan cepat memberi hormat kepada calon ibu mertuanya. Ibu Bai Shishi tersenyum dan berkata, ini semua keluarga ku sendiri, jadi aku tidak perlu bersikap lebih sopan. Wajah Bai Shishi semakin memerah, kata-kata ibunya terlalu eksplisit, Bai Shishi buru-buru membuka topik dan berkata, Ibu, kamu di sini, kenapa kamu tidak menyapa putrimu? Omong-omong, di mana Erniang? Erniang di mulutnya mengacu pada ibu Bai Shiaole. Sebelum Bai Shishi, dia sangat acu-ta'acu pada ibunya, ibu Bai Shiaole, termasuk ayahnya. Saat itu, dia tidak bisa menerima dua anak perempuan melayani suami bersama, dan dia tidak pernah berinisiatif menyebut kata, ibu kedua. Tetapi sejak dia bertemu Longchen, dia menyadari bahwa ada beberapa hal, tidak peduli seberapa kuat basis kultifasi Anda, itu tidak akan berguna, dan Anda hanya dapat menerima nasib Anda. Saat dia menundukkan kepalanya untuk mencintai, dia akhirnya mengerti ibunya. Melihat ibunya saat ini, kasih sayang masa kecilnya seolah kembali lagi. Ibu keduamu pergi menemui Shiaole, Shiaole terluka, dan dia merasa kasihan padanya, tetapi penguasa istana hanya mengizinkannya mengunjungi Shiaole sekarang. Oke, jangan bicarakan itu, ayahmu dan tuan istana sudah masuk ke istana Lingkiau, ayo masuk juga. Sambil berbicara, ibu Baishishi meraih tangan putrinya dan langsung pergi ke istana Lingkiau bersama semua orang. Memasuki gerbang, sebuah istana yang mengjulang tinggi muncul di depan semua orang, namun anehnya, istana ini sama sekali tidak terlihat dari luar. Saat memasuki gerbang, suasana megah dan sederhana berhembus ke wajah. Istana itu megah dan megah, dan seperti naga raksasa yang berenang di sekitar istana. Suasana sakral dan husyuk sangat menakjubkan. Di depan istana ini, Longchen terasa sangat kecil. Berdiri di sini dan melihat ke istana, Longchen sepertinya berdiri di sungai panjang sejarah dan melihat waktu. Mengalir, waktu berlalu, tetapi istana di depanku sepertinya abadi. Bagaikan seorang penonton yang mengalami perubahan hidup, menyaksikan naik turunnya sembilan langit dan sepuluh tempat. Sayangnya, ia melihat segalanya, tetapi tidak dapat mengungkapkannya, atau mungkin tidak ingin mengungkapkannya. Di pelakat aula utama, ada tiga karakter pernis emas besar. Longchen tidak mengenal ketiga karakter ini. Ketiga karakter ini sama sekali tidak seperti kata-kata, tetapi lebih seperti rune. Ukulannya rumit dan seperti formasi. Mereka menguraikan semacam keinginan yang muncul langsung dari langit biru, berdiri di atas segalanya, dan di atas semua makhluk hidup. Ini memberi orang perasaan memandang rendah dunia dan memandang rendah dunia, tetapi perasaan ini tidak mendominasi, tetapi membuat orang rela bersujud di kakinya, menyembahnya, dan menghormatinya dari lubuk hati saya. Meskipun saya tidak tahu tiga kata ini, saya dapat menebak dengan tumit saya bahwa tiga kata ini adalah Istana Lingqiao. Ketiga karakter ini harus menjadi generasi pertama Jiuli Xianwen. Longchen mengenal generasi ketiga Jiuli Xianwen, dan generasi kedua Jiuli Xianwen juga mengenal beberapa, tetapi dia tidak mengenal satu pun dari generasi pertama Jiuli Xianwen. Ada banyak murid yang mengenakan pakaian Akademi Lingqiao berdiri di luar Akademi Lingqiao hari ini. Selain murid-murid ini, Longchen juga melihat banyak pakaian yang mirip dengan Akademi Lingqiao, tetapi ada sulaman besar di bagian dada. Orang dengan kata, perang. Melihat Longchen melihat murid-murid itu, Ibu Baishishi berkata, ini semua adalah murid kuil perang, mereka adalah dua sistem yang berbeda dari Akademi. Longchen mengangguk, Akademi Lingqiao juga memiliki tata letaknya sendiri, kali ini konferensi Raja Suci dibuka, dan para master yang disembunyikan sebelumnya keluar. Namun, murid-murid ini hanya bisa berlama-lama di luar Istana Langit Tinggi, karena Istana Langit Tinggi memiliki paksaan yang kuat, dan mereka perlu secara bertahap beradaptasi dengan tekanan di sini sebelum mereka bisa masuk. Dan Longchen dan yang lainnya langsung masuk dan berjalan langsung ke gerbang istana. Ada tirai tipis di depan gerbang. Ketika Longchen melewati tirai cahaya, dia tiba-tiba merasakan gelombang misterius menyapu tubuhnya. Fluktuasinya sangat aneh gelombang sepertinya menunjuk langsung ke hati, seolah mengajukan pertanyaan ke hati Longchen, dan bagaimana jawaban hati, Longchen sendiri tidak tahu. Longchen memandangi Bai Shishi dan yang lainnya, tetapi menemukan bahwa mereka tidak merasakan apa-apa sama sekali. Longchen tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah fluktuasi misterius ini hanya ditujukan padanya. Melewati gerbang, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka, dan lampu di depan mereka penuh dengan hantu, seperti pintu yang menghalangi bagian depan. Ini adalah gerbang takdir. Total ada tiga lapisan, masing-masing tiga. Hanya setelah melewati sembilan pintu takdir ini Anda dapat memasuki istana. Karena metode rahasia dao besar dicatat di istana, orang dengan nasib lemah tidak dapat menanggungnya. Memaksa membacanya akan mengurangi umur mereka, bahkan mati di tempat. Jadi, apakah Anda bisa masuk ke sini tergantung pada apakah takdir Anda cukup sulit. Jika Anda merasakan kesemutan di jiwa Anda, Anda harus berhenti. Meskipun istana Lingqiao tidak dapat diubah melawan langit, tetapi sebagai tempat suci Akademi Lingqiao kami, itu dapat membantu semua orang mengubah keberuntungan mereka. Tetapi ada batas atas keberuntungan setiap orang. Jika batas atas tercapai, Anda tidak akan dapat memasuki sembilan tahap, dan Anda hanya dapat mengatakan bahwa Anda telah melewatkan istana langit tinggi. Kata Ibu Bai Shishi. Selama percakapan, semua orang melewati tujuh tirai tipis berturut-turut. Ketika mereka melewati yang kedelapan, saudari Zong Ling dan Zong Siu jelas merasa sedikit lelah. Direkomendasikan, Mimi Rea Dingap benar-benar bagus, layak diinstal, lagi pula, Anda dapat membaca buku dalam case dan membaca dengan lantang secara offline. Ibu Bai Shishi, tolong jangan paksa mereka. Jika Anda bisa sampai di sini, pada dasarnya semua orang bisa masuk, tetapi butuh sedikit waktu untuk membiasakan diri. Kedua saudara perempuan itu sangat patuh. Setelah merasa sedikit tidak nyaman, mereka langsung berhenti, sementara Long Chen dan yang lainnya terus bergerak maju. Melewati tirai cahaya ke-9 adalah gerbang istana Lingqiao. Ketika Long Chen melangkah ke gerbang istana, sebuah paksaan besar datang. terima kasih. 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 Terima kasih.